Hai penonton semua, kembali lagi di channel kami, kami akan menginformasikan artis viral belakangan ini jangan lupa luangkan waktu untuk like, komen, subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Salsa Dila Juwita membagikan postingan sedang menangis di Instagram pada selasa tanggal 11 Juli tahun 2023. Dia sedih lantaran sudah telat datang bulan, kemarin pernah tidur sekamar bareng Satrio. Salsa mengaku cukup stres, dia bingung hingga sekarang belum juga haid, gara-garanya tuh gua nonton film dewasa terus, jadi telat menstruasi, sambung Salsa. Belum selesai curhat, tiba-tiba Satrio datang mengajaknya untuk makan. Sayang bukan dihiakan, dia malah mengomelinya, gua telat menstruasi guis. Gua nggak nerti apakah ini stres atau bukan, ungkap Salsa dalam video tersebut. Hanya saja pernyataannya berikutnya di luar dugaan, Salsa mengira telat menstruasi gara-gara terlalu sering menonton film dewasa berisik. Gua lagi nangis, teriak Salsa. Dalam caption videonya itu, Salsa meminta para pengikutnya di Instagram untuk memberikannya solusi bagaimana mengatasi telat datang bulan. Para netizen pun langsung merespon postingan video tersebut. Beberapa diantaranya memberikan saran kepada Salsa. Solusi telat menstruasi apa ya? Aku sudah stres nggak mens-mens, tulis Salsa. Loncat-loncar seribu kali, kata akun et uci garis bawah sucita. Minum vitamin C kakak, kalau nggak minum kunyit plus madu yang rajin, sambung akun et sri febriati. Efek terlalu sering berhungan itu kak. Makanya telat mens, imbu et veracadi. Ada juga warganet yang heran dengan pengakuan Salsa. Dia bingung lantaran di menyinggung soal film dewasa. Hingga hubungan intim menjadi satu keterpaksaan yang mau tidak mau harus dilakukan dan ingin segera cepat selesai karena kesakitan. Banyak sebenarnya wanita yang sudah menikah mengakui jika saat berhubungan dengan kemaluan berukuran besar mereka tidak merasakan kenikmatan. Malah sebaliknya dengan sakit yang luar biasa akan membuat semangat hubungan intim menjadi hilang. Beberapa ahli juga menjelaskan meskipun liang vagina wanita memang diciptakan dengan bentuk elastis dan sesuai ukuran penis. Namun vagina juga memiliki batas tertentu untuk menahan rasa sakit jika ukuran penis terlalu besar. Banyak pria berpikir jika memiliki kemaluan besar adalah simbol kejantanan yang tangguh. Tapi sebenarnya keelastisan vagina wanita sebenarnya bukan untuk itu. Beberapa ahli juga menjelaskan meskipun liang vagina wanita memang diciptakan dengan bentuk elastis dan sesuai ukuran penis. Namun vagina juga memiliki batas tertentu untuk menahan rasa sakit jika ukuran penis terlalu besar. Banyak pria berpikir jika memiliki kemaluan besar adalah simbol kejantanan yang tangguh. Tapi sebenarnya keelastisan vagina wanita sebenarnya bukan untuk itu. Akan tetapi diperuntukkan bagi proses persalinan dan bukan untuk sensasi kenikmatan hubungan intim suami-istri. Ahli menyarankan kepada istri yang memiliki suami dengan kemaluan besar agar melakukan pemanasan sebelum berhubungan intim. Pastikan pelumas di dalam vagina bisa membuat penerimaan yang lancar untuk mengurangi rasa sakit. Jika hal ini tidak berhasil cobalah meminta bantuan dokter ahli untuk mendapatkan solusi. Kepada pria, harus peduli tentang fakta ini, cobalah Anda memahami perasaan pasangan Anda. Diarkan ukuran seperti burung pipit yang penting berkicau sampai azan subuh. Pasalnya, Is Dahlia mengaku sudah hamil tiga bulan saat menikah dengan suami keduanya, Satrio Dewandono. Sebelum menikahi Satrio, Is Dahlia sempat membina rumah tangga dengan dadang Indrajaya. Pengakuan Is Dahlia ini diungkapkan penyanyi dandut itu saat mengenang momen pernikahannya dengan suami yang berprofesi sebagai pilot. Kini, hampir 20 tahun menikah, Is Dahlia memperlihatkan kembali video pernikahannya dengan Satrio Dewandono. Akan tetapi, pengakuan Is Dahlia justru membuat anak-anaknya, Salsa dan Devano terkejut. Sontak hal tersebut membuat anak-anaknya, Salsa dan Devano terkejut. Sebelum anak-anakan, baru-baru ini media sosial TikTok dihebohkan dengan kisah seorang wanita yang diduga bapaknya ingin melampiaskan hawa nafsu kepadanya. Dalam pengakuan video akun TikTok Akeong Kipikin Cings, wanita tersebut adalah anak tiri dari bapaknya. Sang ibu Is Dahlia diketahui keluar kerja, saat Is Dahlia gak ada, bapaknya meminta kepada anak tirinya itu menganggapnya selayaknya bapak bukan orang lain. Waktu gak ada orang sama sekali ini bapak nak, ini bapak jangan anggap seperti orang lain, kata wanita tersebut. Namun sekarang, bapak tirinya malah minta jatah kepadanya, sekarang, bapak boleh gak coba kamu, ujar Salsa tersebut yang belum menikah ini. Titik, ia mengaku takut dan bingung menghadapi situasi seperti ini. Ia lelah harus menjadi kakak Devano untuk adiknya. Di sisi lain ia sebagai pelindung, di sisi lain pula ia juga butuh perlindungan. Bagaimana aku harus menghadapi situasi ini? Aku lelah sebagai ibu untuk adikku, sebagai pelindung ia tapi di sisi lain aku juga butuh pelindung. Harus mengadu kemana aku? Pungkasnya, alasan sang bapak tiri Satrio meminta jatah kepada anaknya agar tidak keluar rumah terus. Ia pun berkata agar tidak ada yang mengetahui perbuatannya nanti dengan santainya. Papaku Satrio ngomong, boleh gak bapak coba kamu, daripada bapak keluar rumah terus tapi gak boleh ada yang tahu. Cuma kita aja nak, lanjutnya ia pun meminta agar diberi petunjuk. Wanita tersebut mengatakan, jika dirinya tidak perawan lagi berarti ulang sang bapak tiri. Saudaranya berkata, jika gadis tersebut keluar rumah dan terjadi hal yang tak terduga, diminta untuk tidak mengadu kepadanya. Atas dasar itulah sang gadis remaja masih tinggal bersama sang bapak tiri. Jadi aku memutuskan tinggal di rumah walaupun dengan rasa takut, trauma, tapi jika ada kesempatan dari Tuhan, aku ingin terbebas dari sini dan bawa adikku. Pasalnya, Is Dahlia mengaku sudah hamil tiga bulan saat menikah dengan suami keduanya, Satrio Dewandono. Sebelum menikahi Satrio, Is Dahlia sempat membina rumah tangga dengan dadang Indrajaya. Pengakuan Is Dahlia ini diungkapkan penyanyi dandut itu saat mengenang momen pernikahannya dengan suami yang berprofesi sebagai pilot, 20 tahun. Kini, hampir 20 tahun menikah, Is Dahlia memperlihatkan kembali video pernikahannya dengan Satrio Dewandono. Akan tetapi, pengakuan Is Dahlia justru membuat anak-anaknya, Salsa dan Devano terkejut. Sontak hal tersebut membuat anak-anaknya, Salsa dan Devano terkejut. Sebelum anak-anaknya berpikir yang tidak-tidak, Is Dahlia ungkap kebenaran soal kehamilan saat menikah. Diakui Is Dahlia, dirinya dan Satrio sempat menikah Siri sebelum menikah secara resmi. Is Dahlia menikah Siri pada tanggal 3 November tahun 2001. Pasalnya, Is Dahlia mengaku saat menikah dengan Satrio, dirinya sudah hamil 3 bulan. Mama udah hamil 3 bulan. Adek Devano ada di perut mama waktu nikah ini, ungkap Is Dahlia belak-belakan, dilansir tribunewsbogor.com dari Youtube Is Dahlia Family. Kemudian, penyanyi dengan nama asli Is Lailia itu menikah resmi pada tanggal 19 Mei tahun 2002. Sedang hamil saat mengadakan pesta pernikahan, tentu saja perut buncit Is Dahlia akan nampak. Tak ingin jadi bahan pergunjingan, Is Dahlia pun kelabakan dan berusaha mati-matian untuk menutupi perut besarnya. Ditambah lagi, perut Is Dahlia yang kala itu sudah membesar membuat kebayanya tidak muat, hal tersebut membuat Yunisara selaku sahabat turut merasa bingung. Kemudian, Yunisara hanya bisa berdoa.